Pemirsa ada berita gembira bagi pengguna moda transportasi udara. Sebuah bank BUMN bersama sejumlah maskapai penerbangan berkolaborasi meluncurkan program terbang hemat. Program tersebut membuka peluang konsumen mendapat harga tiket penerbangan lebih terjangkau. Mewujudkan amanat Presiden Jokowi Dodo, Garuda Indonesia, Lion Air Group, dan BNI berkolaborasi di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN meluncurkan program terbang hemat bersama Kartu BNI 2022. Pengguna akan mendapat harga tiket penerbangan lebih terjangkau melalui program ini. Presiden Jokowi Dodo menekankan perlunya penyesuaian harga tiket penerbangan di tanah air dengan melakukan langkah proaktif sehingga harga tiket lebih terjangkau masyarakat. Secara proaktif meng-create program promo yang menarik untuk nasabah BNI melalui Platkom Garuda Indonesia, Lion Air, dan Traveloka tentunya. Ada penawaran-penawaran dalam bentuk diskon, cashback, dan juga cicilan 0% serta tambahan menggunakan BNI reward point dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi acara peluncuran program terbang hemat bersama Kartu BNI 2022. Karena kita memang ingin tumbuh bersama menghadirkan satu konektivitas yang bagus dan memberikan kesempatan saudara kita untuk ketujuan-tujuan destinasi baik itu pelang kampung maupun wisata menjadi lebih baik. Program ini diakui mampu memberi kesempatan masyarakat menjangkau berbagai destinasi wisata. BNI juga memiliki berbagai jenis produk kartu co-branding Garuda Indonesia dan Batik Air yang secara khusus memberikan penawaran eksklusif kepada nasabah yang melakukan perjalanan menggunakan maskapai penerbangan terpilih. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, INews, melaporkan.